Pemirsa asana, pemerintah Arab Saudi akhirnya memutuskan untuk menunda semua kegiatan umroh sepanjang tahun 2020. Hal ini menyusul perkembangan wabah virus corona COVID-19 yang terus bermunculan di berbagai negara. Padahal sebelumnya, para penyelenggara umroh sudah optimis bahwa larangan umroh ini akan diakhiri 13 Maret 2020 mendatang. Sehingga jemaah yang tertunda bisa diberangkatkan mulai tanggal ini. Rupanya tak hanya umroh, pemerintah Arab Saudi juga sudah mengindikasikan penundaan ibadah haji tahun ini. Artinya, tahun ini ibadah haji ditiadakan. Memang belum ada kepastian apakah berita yang beredar ini benar atau tidak. Karena ada pihak yang menyebut kabar ini tidak benar alias hoax. Terlepas dari benar tidaknya kabar yang sudah diberitakan media terkemuka di tanah air ini, skenario dihentikannya ibadah haji bukan tidak mungkin. Lalu bagaimana mungkin ibadah haji ditiadakan? Jikapun ibadah haji tahun ini dihentikan, sebenarnya ini bukan pertama kali ibadah haji berhenti. Sejak ditetapkan syariat haji pada tahun 9 Hijriah, setidaknya 40 kali ibadah haji terhenti. Namun yang paling parah terjadi pada tahun 316 Hijriah. Selama 10 tahun berturut-turut, ibadah haji terhenti akibat serangan Sekte Koramid dari Bahrain. Imam Zahabi menyebutkan, pada musim haji tahun 317 Hijriah, Abu Tahir memimpin pembantaian jamaah haji di Mekah. Ia sendiri yang memerintahkan pasukannya untuk membantai jamaah haji di Masjidil Haram. Sambil berseru agar membunuh seluruh jamaah haji yang ia sebut sebagai orang-orang kafir dan para penyembah berhala. Areal Ka'bah bersimbah darah. Para jamaah yang berdoa dan bergelantungan di kelambu Ka'bah pun ditebas hingga ribuan meninggal dunia. Setidaknya 30 ribu jamaah haji meninggal dunia dan dikubur di tempat itu tanpa dimandikan, dikavani dan disolatkan. Konstruksi Ka'bah dirusak bahkan Hajar Aswad dicungkil dari tempatnya. Hajar Aswad kemudian dibawa ke pusat kekuasaannya di kota Hajar Bahrain agar orang-orang muslim berhaji ke Bahrain. Namun begitu, aktivitas tawaf di Ka'bah tetap berlanjut selama lebih 20 tahun sekalipun tanpa Hajar Aswad. Sejak itu hingga 10 tahun kemudian, tak ada ibadah haji. Ibadah haji selama 10 tahun berturut-turut terhenti total. Tak ada seorang pun terlihat melakukan lukuf di Arafah di musim haji. Semua itu karena umat Islam takut dengan keganasan sekte Koramit. Selain itu, ibadah haji juga pernah terhenti saat di Tanah Suci tertimpa wabah masyri pada tahun 357 Hijriah. Imam Ibnu Qasir menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah. Bahwa saat itu banyak sekali tunggangan ontar yang mati di jalan sebelum tiba di Mekah. Bahkan sebagian besar mati setelah musim haji. Wallahu alam.